Untuk kalian yang lagi mencari custom room yang ringan dan tidak memakan banyak penyimpanan internal, kalian sudah berada di video yang tepat, karena di video ini saya akan mereview sekaligus menginstall custom room yang kalian cari tersebut. Tapi jangan lupa, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuatkan tutorial cara menginstall dan juga mereview custom room yang bernama Blizz di HP Redmi Note 9. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial penginstallan custom room, pastikan HP kalian sudah terunlock bootloader dan sudah terinstall TWRP. Untuk tutorialnya saya juga sudah membuatkan, silahkan kalian klik yang di kanan atas atau saya taruh link yang di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penginstallan custom roomnya terlebih dahulu. Kemudian angka kedua kita akan mereview custom roomnya. Oke, bagi kalian yang di dalam HP kalian tidak ada fitur untuk masuk ke TWRP, kalian bisa mematikan HP terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Maka bagi kalian yang sudah terinstall TWRP, akan langsung masuk ke TWRPnya. Oke, jadi ini sudah masuk ke tampilan TWRPnya. Kemudian langkah pertama kalian klik yang wipe. Kemudian kalian wipe dalvik data dan cache. Itu aja, jangan sama yang lainnya. Kemudian setelah selesai, kalian back. Kalian back lagi. Klik install. Nah, disini usahakan untuk bahan-bahannya kalian taruh di SD card. Silahkan kalian cari bahan-bahannya. Kemudian yang pertama kalian install FW Merlinya. Oke, ini tidak lama, cuma sebentar. Kemudian setelah selesai, kalian back. Kemudian kalian install custom room Blitznya. Oh iya, kenapa tadi saya bilang bahan-bahannya ditaruh di SD card. Karena nanti di akhir penginstalan kita akan format data. Agar tidak mengalami butuh. Jadi kalau misalkan kalian tidak ditaruh di SD card bahan-bahannya. Nanti bakal hilang semua. Apabila kalian tidak memiliki SD card, bisa menggunakan flash disk ya. Jadi kalian sambungkan dengan OTG. Setelah selesai, kalian wipe Delphic atau Cech. Kemudian kalian back. Back. Lalu klik wipe lagi. Kemudian format data. Disini kalian ketik yes. Nah, kenapa saya disini format data? Karena takutnya nanti waktu pas reboot system itu mengalami boot loop. Makanya saya format data aja gitu ya, lebih aman. Makanya saya bilang tadi kenapa, apa namanya, data-datanya, file bahannya itu saya taruh, disuruh, ditaruh di SD card itu. Karena emang ya itu. Karena takutnya nanti boot loop yang harus format data gitu ya. Oke, ini lagi booting. Untuk bootingnya emang agak lama ya. Jadi emang saya cepatkan videonya disini. Oke, ini udah masuk. Sekarang saya setup dulu ya. Saya cepatkan. Kemudian setelah selesai setup ini, saya akan sedikit mereview custom room ini. Seperti apa, apakah ada bugnya, dan segala macem gitu ya. Saya cek semuanya. Kecuali, ya saya nggak main game ya. Saya nggak buat main game. Jadi saya cek yang penting-pentingnya aja gitu. Kayak navbar, wifi, segala macem gitu ya. Saya cek nanti disini. Oke, kita masuk ke tentang console-nya dulu. Seperti apa custom room ini. Oke, klik about system. Kemudian kita ke custom room-nya. This version yaitu 15.1. Oke, versinya itu ya. Versinya 15.1. Kemudian kita ke Android version-nya. Untuk Android-nya disini sudah 12. Dan yang saya suka dari custom room ini, karena sudah Android 12, untuk sistem penyimpanannya, itu hanya 1,1 giga ya. Jadi kecil banget. Jadi ini worth it banget lah. Untuk kamu yang lagi cari custom room yang emang kecil ya. Sistem penyimpanannya kecil. Biar longgar gitu ya. Internal-nya biar longgar. Itu sangat worth it kali pakai ini. Kemudian disini customisasinya juga banyak banget ya. Walaupun sistem penyimpanannya itu kecil, juga customisasinya itu gak kalah sama custom room yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya buat main game, ya lancar sih kayaknya. Cuman ya sayangnya di video ini saya gak nge-review buat main gamenya seperti apa ya. VPS-nya segala macem gitu. Saya gak mainin gitu. Ya, karena males sih saya nge-review buat main game gitu ya. Ya sayang liftnya penting-penting aja gitu. Seperti di navbar-nya, customisasinya seperti apa. Kemudian baginya apa aja gitu. Ada apa enggak gitu. Kemudian kalau disini sih baginya tuh gak ada ya. Selama saya pakai ini baginya tuh belum ada gitu. Entah kalau misalkan buat main game saya gak tau kayak gimana ya gitu. Cuman seperti wifi, bluetooth, center, kemudian hotspot, kemudian record layar, kemudian lokasi. Itu aman semua gitu ya. Jadi, ya kalau misalkan custom room ini buat ya segedar buat sosmedan atau apa gitu. Aman gitu ya. Untuk kamera juga aman gitu. Ya worth it lah. Dengan kapasitas sistemnya yang kecil. Ya worth it kali lah buat kalian pakai. Oke mungkin segitu dulu aja gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.